Save Me ini adalah startnya. Perlu apa ya, keberanian untuk memulai suatu, bergerak, membuka pintu pertama. Video klip selanjutnya adalah sambungan dari si Save Me ini. Sampai nanti akhirnya di lagu kelima, yang mengkonklusi dari si cerita yang kita build ini sih. Gak tau kenapa dari awal bikin lagunya sendiri, gue kepikir emang ini harus hitam putih. Mungkin karena lagunya emang tentang kerapuhan, struggle, dan dengan hitam putih, lebih berasa soul-nya gitu ya. Dan kita juga disini dari awal menunjukin seseorang yang emang lagi struggle, butuh sebuah penggerak untuk memulai suatu, jadi di video klip dilambangin dengan dia masih duduk dulu tuh ya, lalu pas gerak ke referen kedua, dia mulai berani untuk bergerak, bisa lihat di videonya di verse kedua dia udah mulai berdiri, lalu ada part yang seperti kontemplasi, dia gelap dan semuanya. Dan di akhir video dia buka pintu, Uchis itu melambangkan untuk pintu pertama untuk lu memulai suatu, lu buka pintu yang lu gak tau apa dibalik pintu itu. Disitu excitement-nya, disitu ketakutan-nya sebenarnya. Dan akhirnya kita lihat lanjutannya akan seperti apa. Jadi perasaannya sih untuk segala macem, yuk kita start dulu aja, gak usah kebanyakan dipikirin. Kalau kita udah ada keyakinan akan terhadap sesuatu, karena dari start itu akan terbuka pintu-pintu selanjutnya. Dari karya yang satu bakal menimbulkan karya-karya yang lain sih, karena emang gak mudah untuk start, tapi ya kita mulai dulu aja gitu. Ntar kita lihat bakal seperti apa ujung ini. Kita malah jadi bikin musik video series yang saling bersenambungan. Dan save me ini adalah startnya. Dari lagunya pun emang ini awal mulai dari orang yang perlu apa ya, keberanian untuk memulai suatu, bergerak, membuka pintu pertama. Jadi nantinya video clip selanjutnya adalah sambungan dari si save me ini. Sampai nanti akhirnya di lagu kelima, yang mengkonklusi dari si cerita yang kita build ini sih. Jadi ya ini saling bersenambungan, jadi tungguin aja serinya ini.